Mendengarkan pemerintahan firman Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang meraih kami kembali dari kegelapan dosa, memulihkan kami supaya kami mengerti hidup kami berharga dalam kasih Tuhan. Ketika dengan sungguh-sungguh kami menyadari, hanya Tuhanlah yang menyerahkan diri menjadi sama dengan manusia supaya kami boleh dipulihkan kembali dan membangun hubungan yang indah dengan Kristus Tuhan kami yang melaluinya kami menemukan kembali citra kami sebagai manusia. Saat ini kami mau belajar lagi dari firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong hambamu dalam menyampaikan firman Tuhan. Kendalikan seluruh ketidakberdayaannya. Biarlah roh kudus saja yang menolongnya untuk tetap boleh menjadi alat penyampai kabar baik yang dari Tuhan. Kami bersama-sama memohon, kuasai hati dan pikiran kami. Beri kami kekuatan dan ketaatan untuk menjalankan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau bawa dan serahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan ini yang melalui pertolongan roh kudus biarlah menjadi kabar baik yang mempermuliakan nama Tuhan. Berfirman Bapak, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-26 sampai dengan yang ke-39. Roma pasal 8 ayat ke-39 bunyinya demikian. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati Nurani mengetahui maksud roh itu yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya iya anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula mereka itu juga dipanggilnya dan mereka yang dipanggilnya mereka itu juga dibenarkannya dan mereka yang dibenarkannya mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu. Jika Allah di pihak kita siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. bagaimana kemungkinan ia tidak mengharuniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati bahkan lebih lagi yang telah bangkit yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang seperti ada tertulis oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sampai sedemikian jauh pembacaan dari Alkitab yang berbahagia dalam mereka yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakan di dalam hidupnya. Haleluya. Cemaat yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus tema minggu ini adalah dipanggil untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Saya ingin mulai dari satu kali ada seorang yang pergi ke sebuah toko kecil lalu dia datang ke sana dan dia bertanya Pak, Bapak jual garam? Lalu si pemilik toko bilang garam? Anda bertanya saya menjual garam? Mari saya perlihatkan. Lalu dia perlihatkan di mana tokonya penuh dengan garam bermacam-macam jenis garam yodium, garam putih, garam kasar, garam halus garam yang berbau bawang putih pokoknya semua macam garam. Lalu orang ini bilang wah banyak sekali berarti Bapak jual garam. Oh kata si Bapak ini belum lagi ayo saya tunjukkan lagi di bagian belakang orang ini melihat berdus-dus garam berkotak-kotak ada yang dalam barrel lalu dia bilang wah luar biasa tidak saya duga begitu banyak garamnya jadi Bapak jual garam kan ah ini mah belum seberapa ayo ke basement dibawa ke basement yang luasnya lima kali dari bagian belakang toko Bapak ini disana penuh dari dasar sampai ke langit-langit basement itu garam semua orang ini bilang tidak masuk akal luar biasa berarti Bapak jual garam lalu Bapak itu bilang itu masalahnya saya gak jual garam yang jual garam itu salesman garam mereka lah yang harus mengeluarkan garam-garam ini dari gudang supaya garam-garam ini bisa terjual sayang salesmannya ngogok terus hitung-hitung menupah gak selesai-selesai sampai garamnya tetap tinggal di gudang jadi tunggu saja sampai salesmannya kembali datang untuk menawarkan garam hari ini kita mulai dengan siapa yang dipanggil yang dipanggil pasti saya dan saudara-saudara disini dikatakan orang yang dipanggil adalah orang yang mengenal kristus orang yang berkata ya ketika ditawari anugerah Allah di dalam kristus Yesus dan orang yang belajar untuk menjalankan apa yang menjadi hal-hal yang diteladankan di tengah-tengah kasih di tengah-tengah kebenaran di tengah-tengah sikap yang diajarkan kenapa mesti orang yang percaya sebab orang yang punya pengalaman iman adalah orang yang mampu untuk taat orang yang mampu untuk berjuang memperlakukan apa yang dipesankan apa yang diteladankan dari Tuhan yang dikasihinya ada seorang tanya pada seorang pendeta dia bertanya begini Pak sebenarnya untuk menjadi orang kristen itu apa kita harus punya pengalaman dengan kristus si pendeta terdiam sebentar lalu dia bilang orang yang punya pengalaman dengan kristus itulah yang disebut dengan orang kristen dan kekristenan adalah terdiri dari orang-orang yang punya pengalaman dengan kristus ketika saya dan saudara dipanggil untuk menjadi salesman garam oleh Tuhan menyampaikan kabar baik yang dari Tuhan maka apakah kita sendiri adalah orang yang membangun hubungan dengan Tuhan mempunyai religious experience dengan dia yang mengasihi kita sebab hanya orang yang mencintai dari tokoh yang mencintainya atau kalau kita memakai bahasa teologis kita ketika kita belajar mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi kita hanya orang-orang itulah yang dimungkinkan untuk menjadi utusan-utusan pembawa kabar baik yang dari Tuhan ada beberapa contoh yang barangkali berulang kali selalu menguatkan seorang dokter muda Helen Roservier dia dikirim untuk menjadi sukarelawan di Kongo waktu itu Kongo sedang perang saudara dan amat ganas dia dokter muda cantik dan punya apa yang dikatakan sebuah kerinduan melayani yang sangat menggebu-gebu tapi sampai di Kongo dia diperkosa diperkosa rame-rame dan digantung di atas sebuah pohon waktu dia diturunkan dan dia berkurung di kamarnya selama beberapa bulan satu kali dalam percakapannya dengan Tuhan dalam doanya seakan-akan dia mendengar kembali apa yang menjadi penungannya selama ini Helen pasti percayakah engkau kalau aku yang mengutus engkau ke tempat ini apakah engkau masih percaya kalau aku yang mengutus engkau ke tempat dimana ada kerusuhan dan kebencian ini Helen menangis terseduh-seduh mengalami perjumpaan dengan Tuhan mempunyai pengalaman religius akan memampukan orang untuk menerima panggilan itu ia bertahan di Kongo dan ia menjadi berkat bagi banyak orang yang terluka akibat perang saudara contoh yang kedua seorang misionaris perempuan di El Salvador ketika El Salvador seperti rimba raya dan pasukan sekutu sudah naik helikopter untuk meninggalkan El Salvador teman-temannya bilang cepat lari ini adalah helikopter terakhir kalau pasukan PBB lari dari tempat ini artinya El Salvador sangat menakutkan lalu dia menulis kepada temannya di Amerika sebab dia tidak jadi ikut helikopter terakhir dia berkata begini setengah dari tubuhku ingin naik helikopter itu setengah yang lain bertanya dimana Tuhan Yesus ketika anak-anak korban perang diperkosai dibuang di jalanan dan tidak punya orang tua dan tidak punya rumah lalu aku ingat Alkitab tidak pernah menceritakan Tuhan Yesus meninggalkan anak-anak disana Tuhan Yesus memberkati anak-anak kalau Tuhan Yesus tidak naik helikopter terakhir saya juga tidak Emy meninggal sebagai martir wanita yang keempat di El Salvador hari ini kita ingin menjawab panggilan Tuhan dalam hidup saya dan saudara-saudara ketika kita berkata ada banyak orang yang membutuhkan kebaikan Tuhan ketika kita berkata tolonglah saya supaya saya dapat mengikuti apa yang menyenangkan hati Tuhan maka pertanyaan pertama apakah kita sungguh mengasihi dia yang sungguh mengasihi kita apakah ada banyak hambatan-hambatan dalam diri kita yang membuat kita berhitung tentang apa yang bisa kita jalankan kita hitung-hitungan dengan apa yang hilang dari diri kita kita hitung-hitungan dengan apa yang dikatakan Tuhan inginkan dari hidup kita saya baru operasi mata dan ketika dokter bilang as soon as possible kalau tidak mata ini tidak bisa dipakai melihat saya juga berpikir-pikir kenapa Tuhan banyak sekali bagian-bagian yang hilang dari tubuh saya empedu saya hilang di kepala saya ada penyumbatan tiga titik di jantung saya ada dua ring mata saya retinanya robek yang sebelah kanan kena uvetis radang sendi yang memukul mata dan sekarang harus dioperasi dalam tiga hari kedua mata saya harus dioperasi dan pada saat saya sedang bertanya-tanya begitu saya diminta untuk memimpin ulang tahun seorang bapak yang anaknya seorang komposer ada sepuluh hambat Tuhan yang dipilih termasuk saya karena saya harus operasi maka dia bilang direkam saja kotbah saya tujuh menit dan lagu yang diberikan adalah great is thy faithfulness waktu saya mengulang-ulang lagu itu supaya bisa kotbah tujuh menit dari lagu itu tiba-tiba air mata saya bercuncuran sebab tiba-tiba seperti apa yang pernah ditangisi oleh kongukul waktu Inggris dihajar Jerman terus-menerus disana terdengar lagu yang dinyanyikan oleh Beverly Shee great is thy faithfulness oh Lord my God morning to morning setiap pagi selalu baru apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus penderitaankah kesusahankah kegagalankah kebingungan hidup kita ketika kita belajar untuk menjawab panggilan pelayanannya kita mesti punya pengalaman bersama dengan dia maka ayat 26 katakan roh kudus akan menolong engkau dengan doa-doamu orang yang mau menjawab panggilan Tuhan dia harus membangun hubungan dan dia tahu bahwa dalam doa-doanya dia belajar memahami makna doa roh kudus yang akan berdoa bagi kamu sebab apa kita ini terbatas apa yang ada di depan kita satu jam lagi saja pun kita tidak tahu kita ini juga adalah orang-orang yang kalau menyisihkan kepentingan sendiri keinginan sendiri seringkali juga tidak mampu roh kudus akan menolong kita mengoreksi menyesuaikan keinginan Allah dengan keinginan kita supaya kita bisa menjadi alatnya yang baik tema ini Roma 8 itu satu bagian perikop yang amat berat sesungguhnya sebab panggilan ini bicara tentang sebuah perjalanan panjang dan di dalam perjalanan itu kita memaknai artinya berhubungan dengan Tuhan doa bukan sederet daftar keinginan kita dan Tuhan harus ACC dari daftar itu bukan doa adalah sebuah sikap yang amat berani dari orang percaya untuk keluar dari keinginan dirinya untuk keluar dari prioritas dirinya untuk keluar dari apa yang dikatakan hawa nafsunya apa yang dikatakan kesukaannya kepuasannya dan dia belajar untuk menyerahkan dirinya disesuaikan dengan keinginan Allah maka ketika Paulus bicara tentang doa roh kudus akan menolong untuk berdoa bagi orang-orang kudus disana supaya kita menyadari keterbatasan kita dipakai untuk menyaksikan kebaikan Tuhan orang mesti keluar dari comfort zonenya tanpa itu kita tidak bisa tapi apa yang mengembirakan dari Roma 8 saudara yang pertama adalah Tuhan yang mengutus kita menjamini kita apa yang bisa memisahkan kita dari kasih kristus penderitaankah kelemahan kitakah kebingungan kitakah tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih kristus bulan Mei kemarin saya pergi ke Sinabung mengunjungi korban-korban dari ledakan Sinabung yang masih belum mendapatkan pemulihan baik tempat tinggal maupun mata pencaharian saya bertemu dengan seorang ibu waktu bertemu dia bilang begini saya ini setengah lumpuh karena depresi saya ini setengah lumpuh karena depresi tempatnya di desa lingga saudara tempat penampungannya banyak sekali lalatnya dan secara manusia kotor sekali lalu saya bilang ibu Tuhan kirim pupuk dan bibit-bibit Tuhan kirim itu ada tanah yang boleh disewa dipinjam selama 20 tahun tanpa sewa jadi semua akan punya semangat baru tapi ibu itu terus-terus menerus bilang saya mas setengah lumpuh kamu bayangkan kamu bisa cerita tentang Tuhan kamu gak ngalamin kebun kopi saya ditawar 25 juta saya pikir mau paham satu bulan ini besoknya dilanda lahar lalu kami lari dua bulan kemudian suami saya meninggal dalam pengungsian kami sudah pindah-pindah enam kali bahkan kali yang kelima diusir orang kamu cerita tentang Tuhan tapi kamu tidak pernah mengalami seperti saya lalu saya katakan ibu kalau ibu terus menangisi depresi ibu nanti semua yang lain bekerja di ladang tapi ibu akan ketinggalan sendirian kalau Tuhan menyapa ibu ibu mesti belajar menerima apa yang ditawarkan Tuhan lalu dia menangis terseduh-seduh kamu tidak mengerti kamu tidak mengerti katanya kadang-kadang kita tidak memahami jaminan Allah bukan karena kita sibuk terpuruk pada diri sendiri kadang-kadang kita menjadi sangat egois dalam senang ataupun dalam susah tapi hari ini kita diingatkan untuk memberikan apa yang dikatakan kesaksian tentang kabar baik dalam kita mulai dulu dengan hidup saudara-saudara dalam rumah tangga kita apa kita menyaksikan kabar baik di tengah-tengah keluarga lihat anak-anak kita sekarang kalau dibawa ke panti asuhan dan ditanya tadi sedih enggak ya enggak lah kalau enggak punya mama papa ya tinggalnya di panti asuhan saudara kita sedang menghadapi generasi yang tumpul rasa karena apa karena sejak kecil mereka dipacu untuk mengalahkan yang lain kita bilang nak jadilah juara pertama kalahkan teman-temanmu jadi orang biasa berjuang secara individual orang lebih banyak memakai rasionya tetapi afeksi rasa yang ada hampir-hampir menjadi tumpul ini PR sekolah-sekolah Kristen ini PR orang tua bagaimana berbagi sebab untuk menyaksikan dipanggil untuk menyaksikan kebaikan itu latihannya harus terus-menerus kita tidak bisa berpacu di dalam dunia yang terus bersaing satu kali di sebuah sekolah minggu ada di sebuah gereja ada tempat bukan sekolah minggu tetapi penampungan anak-anak yang orang tuanya pergi ke gereja tidak punya infant room jadi ada satu ruang bermain anak-anak lalu disitu ada satu anak punya lima bola bayangkan sodara pegang lima bola kan gak bisa ya pegang dua di tangannya tiga ditutup pakai kakinya lalu teman-temannya kepengen ngambil bola itu berputar-putar di sekitarnya tapi itu pendamping dari ruangan itu kaget anak itu bisa melengkungkan badannya kayak hiena sodara lihat manusia bisa jadi kayak hiena dia lengkungkan badannya dia pegang dua bolanya dia kuasai yang tiga dengan kakinya sementara temannya berusaha mengambil berusaha mengambil dan dia melengkung lagi dengan lebih lengkung lalu si guru waktu mau bertindak orang tuanya sudah selesai kebaktian lalu dia angkat anaknya ayo kita pulang begitu diangkat semua bola dicatuhkan lalu si pembimbing merenungkan sebenarnya tidak ada satu pun yang bisa diambil bukan semua bola itu hanya dipinjamkan hanya kenapa kita tidak belajar berbagi saya kira ini bagian yang harus diingatkan kepada kita kita dipinjami apa sodara-sodara dalam hidup ini dipinjami kata hati dipinjami oleh Tuhan apa yang dikatakan pengalaman indah bersama Tuhan kita bahkan dianugerahi keselamatan secara cuma-cuma kita dipulihkan sebagai manusia dan kenapa kita tidak bisa berbagi dan bersama-sama di dalam menjalani hidup yang penuh dengan sukacita dalam Kristus Tuhan bilang tidak ada apapun yang dapat memisahkan aku mendampingi engkau roh kudus mengajari engkau untuk menemukan apa yang menyenangkan apa yang benar di hadapan Tuhan masalahnya apa saya dan sodara berjalan sebagai salesman salesman garam yang baik kadang-kadang di tengah-tengah berbagai keadaan kita lupa bagaimana berbagi bersekutu dan bersama-sama di gereja kami di KAI-KAI Putih dua tahun ini temanya adalah 3B berbagi bersekutu dan bersama hospitalitas tapi ada timsong yang mesti dinyanyikan terus-menerus setiap ibadah itu biasanya kalau bersama berjalan bersama gitu kan sodara mesti gandengan tangan lama-lama jemaat marah ada yang bilang ini kalau disuruh gandengan lagi hentikan aja timsongnya kenapa gandengan terus kayak anak kecil lagian kalau gandengan terus-terusan bisa terjadi perselingkuhan saya kaget juga loh sodara masa gandengan berapa detik saja orang berselingkuh iya kan nah itu kita itu kalau untuk melakukan sesuatu bersama-sama itu kita segen banget gitu ya saya datang untuk dengar firman secara pribadi ini kok gandengan kanan-kiri kanan-kiri setiap kali jadi kami bilang sama pemimpin pujian nanti kalau nyanyi timsong jangan suruh bergandengan ya biar aja jemaat kalau menggandengan gandengan sendiri gak ada yang gandengan sodara jadi kita itu lupa bahwa Tuhan yang mengasihi kita itu Tuhan yang ramah disini dikatakan siapa Kristus ia yang datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati adalah pembela-pembela kita luar biasa sekali ia menghadirkan diri bukan Tuhan yang asing Tuhan yang menakutkan Tuhan yang membela dan mendampingi kita kalau Tuhannya begitu ramah kok kita gak ramah ya sodara saya masih ingat pada satu kebaktian natal itu alkitab dijajar-jajar di bangku sementara yang lain di luar pagar gak bisa masuk terus asirnya bilang bu ada orangnya ada bu ada orangnya ada gitu ya sampai dramanya selesai gak ada orangnya loh sodara karena dia gak mau duduknya berdempek-dempetan dia kasih alkitab orang kan gak berani duduk di alkitab baru berbagi tempat duduk saja di ibadah yang sama kita keberatan apalagi berbagi dengan sesuatu yang risikonya tinggi ketika kami memperingati hari anak nasional itu dulunya anak-anak pakai pakaian nasional nyanyi mamanya papanya fotonya banyak sekali sodara cepat-cepat cepat-cepat jadi ibadah sama gak ibadah gak kentara wih anakku cak-cak gitu sodara lalu kita bilang udah jangan-jangan buat apa begini ya lalu saya katakan ajari saya bilang sama guru sekolah anak-anak belajar berbagi dengan anak yang sakit tapi tidak punya biaya orang tuanya sejak itu setiap hari anak nasional kami menggalang dana untuk anak-anak yang orang tuanya tidak mampu untuk membiayai anaknya yang sakit jadi anak-anak yang lucu bawa keranjang hari anak nasional tolong yang sakit itu latihan sodara kalau kita cuma weh aduh sewa dimana bajunya kok punya anak kamu lebih bagus dari anak saya jadi yang bersaing orang tuanya sodara nyanyinya bagus kagak bagus gak peduli anakku jadi sodara-sodara hari ini kita diingatkan kalau kita tidak membangun hubungan yang sesungguhnya dengan Tuhan dan kita tidak mendengar dan menjalankan dengan baik apa yang Tuhan inginkan melalui hidup kita maka menjalankan kebaikan Tuhan itu tidak gampang menjalankan kebaikan Tuhan itu kadang-kadang penuh risiko kadang-kadang kita sendiri merasa bahwa kita kesepian tidak mendapatkan dukungan bersikap ramah dalam rumah tangga itu juga kadang-kadang sulit sodara karena kadang-kadang kita juga membawa keinginan kita sendiri dan perasaan kita sendiri pulang dari sinabung saya sakit biasa dari pedalaman saya sering sakit lalu saya sampai di rumah jam 11 malam lalu suami saya gini kenapa pulang jam 11 malam itu sambil terhuyung-huyung saya terus saya bilang aku sakit kenapa pulangnya jam 11 malam tunggu dulu saya sakit dia tanya lagi kenapa pulang jam 11 malam itu kalau istri ditanya lebih dari tiga kali jangan sodara sudah mulai marah saya tutup selimut sampai ke kepala sampai besok pagi rupanya semalaman suami saya berpikir lalu dia tanya gini emang sakit apa hil bagaimana keadaan disana saya gak mau cerita sodara saya tutup lalu dia gini ayo kita makan hil saya diem juga karena masih sakit dan mangkel juga lalu sodara saya mikir-mikir suami saya itu orang karo sebetulnya yang pengen kesinabung mungkin dia cuman gak ada yang biayain sodara saya yang bukan karo justru dibiayai kesana jadi saya mikir gitu satu kedua dia itu selama lima hari menunggu istrinya datang jadi orang kalau nunggu orang lima hari itu mungkin mangkel ya orang kalau nunggu satu jam aja rasanya berjam-jam jadi saya mencoba memahami lalu ketiga barangkali barangkali dia itu merasa terluka juga ya bahwa kesempatan itu adanya di saya dan bukan di dia maka saya buka selimut saya terus saya bilang ayo kita makan aja jadi sodara-sodara berempati itu susah sekali loh sodara apalagi kalau kita sendiri terkena gangguan coba kalau sodara sakit mesti menjelaskan kenapa sampainya jam 11 malam ya kan kita kan perginya rombongan sulit sekali tapi ketika kita berani memikirkan kepada yang lain hati kita jadi baik Tuhan juga mikir gitu loh sama kita udah kecilnya belin dosanya banyak gitu kan kalau Tuhan mikir gitu dipites aja sudah kita ini tapi Tuhan mengajari kita tentang hidup mengajari kita tentang apa yang dikatakan makna diri kita sebagai manusia maka di tengah-tengah lingkungan yang tidak selalu sama dengan kita di tengah-tengah rumah tangga yang belajar untuk saling mengampuni di tengah-tengah rumah tangga yang belajar untuk saling melihat hal-hal yang positif kita akan membangun masyarakat yang bersikap positif saya masih ingat apa yang ini maaf ini kampanyenya di Amerika sodara waktu itu pemilihan presiden Abraham Lincoln yang terpilih lalu saingannya itu Stephen Douglas karena dia tidak terpilih waktu Lincoln mau orasi sebagai presiden dia duduk di antara orang-orang yang ada bersama-sama yang mendengarkan pidatonya Lincoln itu kan topinya tinggi sekali lalu ada tongkat dan ada manuskrip yang akan dibacakan tongkatnya dia bisa gantungkan tapi topinya susah dia cari kanan-kiri tiba-tiba Stephen Douglas maju dia bilang mari saya saja yang pegang lalu dia duduk lagi dia bilang sama sebelahnya kebetulan keponakannya nyonya Abraham Lincoln dia bilang kalau gak bisa jadi presiden paling gak pegang topi presiden kalau gitu kan semua bahagia sodara ya kan jadi sodara-sodara membangun nilai positif dalam hidup itu akan membuahkan hati yang baik hati yang penuh belas kasih coba kalau kita membangun sesuatu yang mesti kita pegangi sendiri kita gak akan bisa berbagi dengan orang lain ajari anak-anak coba anak-anak di rumah sekarang semua sudah punya pinsil dan tepak pinsil masing-masing jangan ada yang pinjam-pinjaman gitu kan sodara makanya manusia makin egois pinjam deh tidak kamu punya saya punya begitu sodara hari ini kita dipanggil untuk melihat orang lain apa yang dikatakan Napoleon Bonaparte waktu perang waktu perang ketika perang itu usai dia jalan-jalan di medan perang dia hitungin prajuritnya yang meninggal lalu dia denger erangan waktu dia mau menolong dia panggil itu anak buahnya untuk membawa usungan anak buahnya bilang jangan itu tentara Rusia itu tentara Rusia lalu Napoleon Bonaparte berkata ketika perang sudah usai ketika air mata kita tidak bisa terhapus oleh kebencian manusia orang yang terluka ini bukan Rusia dan bukan Perancis dia adalah makhluk ciptaan yang dikasihi Tuhan yang melaluinya ia mati bagi manusia saya dan sodara berbuat apa masih banyak yang ada di sekitar kita yang membutuhkan bantuan apa yang mendatangkan sukat cipta Tuhan bilang aku jamini engkau aku dampingi engkau tidak ada apapun yang dapat memisahkan aku dari engkau tidak ada bagian apapun dimana kita tidak menemukan jaminan Tuhan bahkan ketika kita mengalami kesedihan bebat berat Tuhan bilang lakukan apa yang menjadi tugasmu aku pembela tidak ada sedetikpun bagian dimana engkau tidak aku dampingi mari sodara jadi cumaat yang bergerak kepada orang lain supaya orang juga bisa merasakan Tuhan kita ramah dan baik kalau ada di sebelah kita yang terseduh-seduh kita katakan sesudah ini saya mau berdoa untuk engkau jangan kita keberatan ada seorang ibu bilang ke pendetanya kalau itu orang yang di sebelah saya enggak pindah saya pindah gereja kenapa bu kalau pengakuan dosa dia nangis kalau lagi bagaimana nangisnya kenceng sekali terganggu saya terus pendetanya bilang loh ibu kenapa ibu enggak tanya dia itu mah bukan tugas saya atau ibu kenapa ibu enggak ikut nangis saya ikut nangis wong bapak yang aku dosa kok saya yang mesti ikut nangis saudara-saudara alangkah susahnya menjalankan panggilan ini tapi kita diundang untuk menegakkan kasih dalam keluarga menegakkan kasih di tengah-tengah bergaul dengan orang lain kita ini seperti seekor lalat pada lukisan Rafael kadang-kadang di warna hijau kadang-kadang warna putih kadang-kadang warna kuning kita tidak bisa membaca kekayaan karya lukisan itu begitu juga kita dengan Tuhan kita hanya bisa terus menjalani apa yang Tuhan mandatkan dalam hidup kita maka orang berkata anak-anaknya aja begitu baik apalagi bapaknya yang di surga jangan sampai orang lihat kita dan berkata ini anaknya aja begini apalagi bapaknya Tuhan memberkati kita amin